oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu di video kali ini karena banyak banget yang request ya untuk tutorial cara menyelesaikan event skinbane yang undang kembali nah disini gue ajarin dari 0 sampai berhasil jadi disimak baik-baik videonya dan kemungkinan ini akan panjang jadi langsung aja kita masuk ke tutorial yuk let's go seperti biasa buat kalian yang pengen top up langsung aja ke fanstore linknya gue taruh di deskripsi top up yang pasti-pasti aja ya di fanstore ini udah pasti aman, murah dan banyak promonya pilihan diamonnya banyak ada juga ready untuk weekly diamond pass ataupun coupon pass semuanya ada di fanstore cara ngisinya juga gampang tinggal masukkan edit dan server lalu disini metode pembayarannya lengkap banget ya bisa bayar pake apapun nih di fanstore jangan lupa pake kode promonya itu VNX Angga ya untuk dapetin potongan harga lagi jadi kalau soal top up di amon langsung aja semua game bisa langsung di fanstore linknya di deskripsi gue infoin dulu ya jadi sebenernya kalau kalian pengen pake cara instan itu banyak yang menggunakan jasa ya jadi ada yang harganya itu Rp25.000 ada yang Rp30.000 macem-macem lah itu bisa langsung kelarin tuh semua questnya yang undang 7 teman ya cuman pertama itu resiko takutnya nanti kalian dibohongin kita udah bayar terus gak dikerjain atau bagaimana gitu ya kecuali kalian memang sudah kenal sama sellernya dan udah biasa ya bisa kalian esekusi via jalur instan tapi harus bayar sekitar Rp25.000 kemudian kalau kalian pengen pake cara gratis yang gue ajarin sekarang ini ya gak apa-apa cuman cara gratis ini butuh waktu dan energi jadi gak bisa langsung instan butuh proses tapi ya nanti akan gratis tanpa keluar diamond 1% pun kalau kalian punya banyak waktu kalian boleh pake cara ini yuk kita mulai tutorialnya jadi simpelnya itu kita harus bikin akun smooth akun baru nah disini pertama-tama kalian masuk ke playstore download aplikasi Jarsiver atau File Explorer ya dalam hal ini gue prakteknya menggunakan Jarsiver kita buka kemudian kita masuk ke Android data kalian cari com mobile legend nah ini com mobile legend kemudian kita rename atau ubah nama disini kita tambahin angka aja bebas angka 1 angka 2 dan seterusnya disini gue contohin kita tambahin angka 1 nah gunanya apa untuk membackup supaya kita tidak perlu download data lagi kemudian setelah itu kalian masuk ke setting masuk ke aplikasi kemudian masuk ke kelola aplikasi ini untuk settingan biasanya beda hp beda settingan ya kalau gue pake Xiaomi jadi seperti ini tampilannya kita cari layanan google service kalau kalian merasa kesulitan masuk ke pencarian aja di paling atas ketik manual seperti ini layanan layanan google play maksud gue bukan service tapi kalau dalam bahasa inggris itu google play service ya kalau bahasa indonesia layanan google play misalnya bang di hp gue kok gak ada ya layanan google play atau google play service nah caranya itu kalian pilih atau klik yang titik 3 di atas kemudian kalian pencet yang ini tampilkan semua aplikasi nanti dia baru muncul kita lanjut ke bagian layanan google play nah disini kalian hapus data guys hapus data google play service nya ini di bawah itu kan ada tulisan jangan di uninstall ya bagian di uninstall gak bisa kalian hapus data seperti ini kita hapus kelola ruang seperti ini ini beda-beda kalau di Samsung mungkin beda di hp kalian mungkin beda intinya hapus data lah seperti ini kita hapus semua data nah bang nanti hp nya rusak gimana bang enggak enggak bakal rusak aman aja kalau sudah kita masuk lagi ke setting yang aplikasi tadi kali ini kita cari aplikasi mobile legend kemudian kita klik mobile legend nya dan kita hapus data lagi guys nah kita hapus data nanti datanya hilang gimana bang udah jangan protes mulu ikutin aja pencet hapus data hapus data seperti ini kita oke nah ini kan data udah hapus tuh dari tadi 8 giga menjadi 200 setelah itu kita close kita buka jar shiver lagi di jar shiver ini kita cari yang tadi yang android data kalian masuk android data kemudian cari mobile legend yang tadi kita rename kita tambahin angka 1 kita rename lagi guys jadi seperti semula nah misalnya dalam hal ini angka 1 nya gue hapus menjadi mobile legends jadi balikin seperti semula kalau sudah baru kita buka mobile legend simple disini kita open mobile legend nanti dia akan kereset kereset untuk login ulang tapi datanya tidak akan hilang guys karena sudah kita backup jadi harus di backup menggunakan jar shiver tadi nah seperti ini ya kita bikin akun baru terserah deh kalian mau namain akunnya apa kalau gue misalnya disini gue kasih nama mzrb1 lah karena nanti kita bikin 7 akun tuh biar nanti gampang kemudian kita pencet tombol ok dan disini kalian tinggal selesaikan saja tutorialnya dan setiap akun smooth yang kita bikin itu harus level 8 dalam hal ini gue pengen coba praktek ya kira-kira kalau bikin akun baru sampai nanti di level 8 itu butuh berapa lama ini kita mulai dari jam 11 lewat 10 jadi disini gue akan fokus sampai ke level 8 dulu nanti gue kembali lagi kita lihat berapa lama nih oke jadi ini sudah ke level 8 gue mau kasih tau ke kalian di game terakhir gue kalah guys anjir gue kalah main di warrior co ini game kagak danta bener guys gue ngabisin waktu 16 menit cuma di game ini doang ujung-ujungnya kalah nah buset kata gue tapi sebenernya game ini doang yang lama ya kalau yang lainnya itu semuanya cepet guys ini gue mau tunjukin ya jadi gue selesai itu di jam 12.20 berarti gue butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit ya untuk ke level 8 per 1 akun cuman kan ini gue ngerjainnya gak buru-buru banget ya maksudnya kayak gue main santai gitu lah dan ini sialnya disini nih 16 menit sendiri ujung-ujungnya kalah lagi mungkin kalau kalian bisa lebih cepat mungkin 1 akun harusnya gak nyampe sejam sih ini karena gue mainnya terlalu santai aja dan yang tercatat di history itu sebenernya cuman 4 game guys game 1 game 2 game 3 dan game 4 lainnya tidak tercatat ya yang tutorial itu dia tidak tercatat di history kemudian kalau sudah level 8 seperti ini hal pertama yang kalian lakukan adalah kaitkan akun Moonton caranya kalian masuk ke pengaturan ya pengaturan akun kemudian kalian pencet yang akun Moonton kalian ketuk aja sereset seperti ini jadi disini caranya itu kalian masukin alamat email ini harus pakai alamat email yang aktif ya soalnya nanti kita butuh verifikasi guys jadi kalian masukkan alamat email terus kalian bikin password baru kemudian ulangi password baru dan di bawahnya ini adalah nickname Moonton jadi contoh misalnya Angga Ganteng huruf pertamanya itu harus diawali dengan huruf besar ya ini contoh aja kalian terserah mau Moonton kalian namanya apa karena nanti loginnya itu bisa menggunakan nickname dalam hal ini misalnya Angga Ganteng atau juga bisa juga menggunakan email nanti ya jadi kalau sudah dia tampilannya seperti ini kita cek email kita untuk verifikasi aja nah ini contoh akun yang sudah terkait dengan akun Moonton supaya apa bang tujuannya ya supaya nanti kita bisa login lagi ke akun ini karena ini akan kita biarkan nanti selama 7 hari jadi kita off-in selama 7 hari dan setelah 7 hari kita bisa login ke akun ini menggunakan login Moonton tujuannya itu jadi jangan sampai kalian kelupaan untuk dikaitkan ke akun Moonton ya ke semua akun yang kalian bikin akun smooth dalam hal ini misalnya 7 atau 8 akun yang kalian bikin semuanya harus dikaitkan dengan akun Moonton jadi bisa dibilang ini sudah selesai ini akun smooth yang sudah jadi tinggal kita biarkan jangan di loginin jangan iseng kalian ngecek jangan dibiarkan selama 7 hari ya biar lebih enak 8 hari lah ya supaya lebih pas gitu jangan lupa setiap akun contohnya misalnya ini adalah MZRB1 dengan akun Moonton apa misalnya ini kalian catat di notepad kalian kalian bikinnya tanggal berapa jam berapa supaya nanti kalian tahu ini sudah pasti 7 hari atau belum takutnya kalian lupa nanti 7 hari berikutnya ini kira-kira sudah 7 hari atau masih 6 hari jadi mendingan setiap akun yang kalian bikin dicatat tanggal pembuatannya dan jamnya supaya nanti kalian tahu dan sudah lebih yakin lagi kalau sudah 7 hari kayak gitu ya jadi setelah sudah 7 hari kalian login ke akun Smove nanti ada tombol masukkan kode seperti ini karena ini eventnya berlangsung cukup lama 32 hari jadi kalau kalian capek misalnya 1 hari kalian cuma bisa ngerjain 2 atau 3 akun ya gak apa-apa gak usah terlalu dipush gak usah terlalu buru-buru yang penting setiap akun sudah jadi kalian catat tanggal dan jamnya supaya dipastikan itu sudah nanti 7 hari ke depan kayak gitu sekarang misal gini ini kan udah jadi nih akun 1 ya MZRB1 udah jadi kita pengen bikin akun lagi gimana caranya bang kita tinggal close Mobile Legends kemudian kalian masuk ke Jar Shiver dan masuk ke Android data kita ulang ke video awal tadi kalian masuk ke Com Mobile Legends seperti ini dan kalian rename ya Com Mobile Legends kalian rename lagi kalian ubah nama tambahin angka 1 terus habis itu kalian masuk ke setting aplikasi kemudian kalian hapus data yang layanan Google Play dan Mobile Legends udah jadi bener-bener kayak tinggal diulang aja setiap sudah selesai simple gitu aja kok yang penting kalian punya waktu dan punya energi ya karena ya ini bisa dibilang tidak instan kita butuh proses tapi ini gratis jadi itu aja semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua jadi thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye day